Krisis on Infinite Earth adalah sebuah kejadian di mana para pahlawan super dan penjahat bekerja sama untuk melawan anti-monitor. Karakter antagonis tersebut mempunyai tujuan untuk menghabiskan alam semesta yang menyebabkan banyak karakter mengorbankan nyawanya. Event ini juga adalah event di mana semua universe atau Earth akan bertabrakan menjadi satu. Pada intinya, event Krisis on Infinite Earth ini adalah salah satu event terbesar yang pernah terjadi di dalam DC. Dan ini adalah cameo yang hadir dalam seris crossover terbesar DC ini. Robert Wool sebagai Alexander Knox, dari film Tim Burton's Batman 1989 yang berada pada Earth 89. Alan Richson dan Curran Walter sebagai Hawk dan Robin, dari serial DC Titans yang berada pada Earth 9. Russell Tovey sebagai The Rai, dari Earth X yang terjadi pada crossover Arrowverse 2017 lalu, di Krisis on Earth X, The Rai masih memperjuangkan kebenaran dan kebebasan. Burt Watt sebagai Dick Grayson, Watt berperan sebagai Dick Grayson, Robin dalam serial Batman tahun 1966. Ini merupakan penghargaan yang manis untuk salah satu acara DC live action yang paling dicintai di televisi. Yang berada pada Earth 66. Will Witton sebagai Doomsday Prophet Witton, terkenal karena perannya dalam pengisi suara akualat di Teen Titans. Yang berada pada Earth 38. Tom Welling sebagai Clark dan Erika Durant sebagai Lois Lane, kembalinya Tom dan Erika ke DC TV menjadi cameo, bintang tamu yang paling dinantikan dari crossover ini. Tom Welling dan Erika Durant sebelumnya memainkan Clark Kent, Superman dan Lois di Smallville selama lebih dari 10 musim. Kevin Conroy sebagai Batman, Kevin Conroy mengisi suara Bruce Wayne, Batman, dalam Batman The Animated Series selama 4 musim. Dan membuat debut live actionnya sebagai Bruce Wayne, Batman, versi Batman ini telah rusak parah, demikian alasannya untuk mengenakan setelan EXO. Jonathan Sae sebagai Jonah Hex, aktor Jonathan Sae telah muncul di Arrowverse sebelumnya, di Legend of Tomorrow. Dalam episode ini, dia adalah kunci untuk menemukan Lazarus Pete juga kebetulan mendapatkan bekas lukanya dari Sarah Lance sendiri. Ashley Scott sebagai Wuntress. Wuntress masih melindungi New Gotham bersama Oracle, serial mereka hanya bertahan selama satu musim, yang ditayangkan selama satu musim pada tahun 2002 sampai tahun 2003 yang berada pada Earth 203. Chris Williams sebagai Black Lightning. Jefferson Pers menjadi bintang dari serialnya sendiri. Black Lightning dibawa ke Earth 1 oleh pariat Tom Kavanagh untuk membantu membebaskan The Flash of Earth 90 dari treadmill kosmik. Nanti, Black Lightning akan kembali ke Earth Prime untuk melawan Shadow Demons di Star Labs bersama Mick Rory dan Killer Frost, dan dia akan menjadi anggota pendiri Liga Keadilan Arrowverse. Tom Ellis sebagai Lucifer Morningstar. Lucifer Morningstar tampaknya memiliki sejarah dengan John Constantine dari Earth 1. John Constantine memintanya untuk memberi John, Mia, dan Diggle tiket ke api penyucian, untuk mencoba dan mengambil kembali jiwa Oliver yang berada pada Earth 666. Brandon Routt sebagai Superman Kingdom Come. Brandon Routt mengulangi perannya sebagai Superman dalam Part 2 dari Crisis. The Paragon of Truth, Kingdom Come Superman alias Clark Kent mengalami sederet kerugian tragis, termasuk kematian Lois Lane dan Perry White. Dia mengubah kuning di lambang es menjadi hitam untuk melambangkan bahwa bahkan ketika keadaan paling gelap, harapan tetap bersinar. Yang berada pada Earth 96. John Wesley Sip sebagai Barry Allen Earth 90. John Wesley Sip mengenakan kostum Flash 1990 untuk terakhir kalinya. Barry Allen dari Earth 90 ini mengorbankan hidupnya untuk menghentikan meriam anti-materi anti-monitor, sehingga Barry Earth 1 dapat hidup untuk berlari di lain hari. Itu adalah momen yang emosional, semakin bergema karena episode tersebut menggunakan klip, menunjukkan Barry dengan calon istrinya, Tina McGay, sebelum dia meninggal. Ezra Miller disiyu sebagai Barry Allen. Mungkin dalam satu-satunya cameo terbesar dari keseluruhan crossover, Barry Allen dari Grand Gustin bertemu dengan Barry Allen dari Ezra Miller di dalam Speed Force di bagian 4, yang mengkonfirmasi bahkan disiyu ada sebagai bagian dari multiverse yang sama. Terlebih lagi, tampaknya disiyu Barry terinspirasi oleh persilangan ini untuk menggunakan nama Flash. Marv Wolfman sebagai Marv Wolfman. Wolfman adalah penggemar yang bersemangat yang mendekati Flash dan Supergirl, untuk meminta tanda tangan saat kedua pahlawan tersebut mulai berdamai dengan keberadaan Earth Prime. Ini adalah peran cameo kepada penulis asli dari Crisis on Infinite Earth. Break Basinger sebagai Earth 2 Stargirl. Stargirl dari Break Basinger, kita juga melihat ayah tirinya yang berbaju Zira Stripe, Dr. Midnight dan Hormann. Earth 12 Green Lanterns. Earth 12 yang dipenuhi lentera hijau. Nada visual umum dari alam semesta ini menunjukkan bahwa ini mungkin merupakan latar film Green Lantern 2011. Doom Patrol. Doom Patrol juga muncul selama multiverse penutup ini. Penampilan mereka juga menegaskan bahwa Titans dan Doom Patrol terjadi di dunia yang berbeda, meskipun Titans season 1 memperkenalkan karakternya. Derek Merz sebagai Swamp Thing. Meskipun serialnya dibatalkan setelah satu musim, Swamp Thing setidaknya mendapatkan tempatnya di multiverse berkat krisis. Sekali lagi, cameo ini mengonfirmasi bahwa serial tersebut berlatarkan dunianya sendiri dan tidak terhubung dengan Titans atau Doom Patrol.